Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah kita yaitu integral numerik dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode Simpson 1-3. Ya, sebelumnya kita mengetahui bahwa metode trapezium dengan beberapa interval yang lebih kecil dapat digunakan untuk mencari sebuah fungsi dari integral. Nah, cara lain yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih teliti adalah dengan menggunakan polinomial dengan order yang lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik yang ada di dalam fungsi tersebut. Salah satunya adalah metode Simpson 1-3. Metode Simpson 1-3 menggunakan polinomial order 2 dengan 3 titik untuk mendekati fungsi yaitu di F A, F B, dan F C. Rumus Simpson 1-3 dapat diturunkan berdasarkan deret taylor. Kita perhatikan gambar yang ada di samping ini untuk mengetahui proses penurunan sampai mendapatkan persamaan aturan Simpson 1-3. Sebuah fungsi F X itu dibagi dalam satu partisi atau satu pias yaitu batas bawahnya titik A, batas atasnya titik B. Dan delta X ini adalah jarak antara titik A dengan titik C, di mana C-nya sendiri itu adalah A tambah B dibagi 2. Sehingga X itu sama dengan B dikurangi A dibagi 2. Persamaan integral Simpson sendiri untuk fungsi dari F X dari titik A ke titik B itu ditulis 1 per 3 F A, yaitu nilai fungsinya di titik A ini, ya nilainya ada di titik sini, tambah 4 kali F C, yaitu nilai fungsi di titik C, yaitu F C dikali dengan 4, ditambah dengan F B, nilai fungsi di titik B, yaitu F B. Dengan memasukkan nilai delta X ke persamaan 6 ini, diperoleh persamaan Simpson 1-3, yaitu I sama dengan B kurang A dibagi 6, F A plus 4 F C plus F B. Nah, itu kalau ada satu partisi saja, aturan Simpson 1-3. Penjelasan lainnya bisa dilihat seperti ini, bahwa aproksimasi dengan fungsi parabol 3 titik tadi, titik A, titik B, titik C atau X0, X1 dan X2, dengan jarak dari X0 ke X1, itu sama dengan X1 ke X2, yaitu sama dengan H. Di sini saya tuliskan delta X atau H, B kurang A dibagi dengan N, N-nya ada 2 pias, ada 3 titik, dan ada 2 pias, 1 partisi. Nah, ditulis seperti ini, integral dari F X, D X, dengan batas bawah A, batas atas B, itu pendekatannya, sama dengan sigma dari C, I, F, X, I, dengan I, sama dengan 0 batas bawahnya, dan batas atasnya 2, dengan kata lain hanya 2 pias, yaitu sama dengan C0 kali F X0, F X0 itu ada di sini, kemudian C1 kali F X1, tambah C2 kali F X2. Jika dilihat, maka fungsi yang sebelumnya F X itu berubah menggunakan fungsi parabol menjadi L X, maka luas daerah yang kita cari adalah luas daerah yang diarsir warna biru ini. Jika diuraikan lagi, maka I, atau integral dari F X, D X, dengan batas bawah A, dan batas atas B, itu sama dengan H per 3 kali F X0, tambah 4 F X1, tambah 4, tambah F X2. F X0nya di sini, F X1nya di titik ini, dan F X2nya di titik ini. Jika diuraikan lebih lanjut, aturan Simpson 1, 3, maka L X sama dengan X kurang X1 kali X kurang X2 dibagi X0 kurang X1 kali X0 kurang X2 kali F X0, F X2. Ditambah X kurang X1, kali X kurang X2, kali F X1, tambah X kurang X0 kali X kurang X1, dibagi X2 kurang X0 kali X2 kurang X1 kali F X2. Jika, atau misalkan X0 sama dengan A, X2 sama dengan B, maka X1 sama dengan A, tambah B, dibagi 2, titik tengahnya, yang ini, X1. A, atau X0, tambah B, X2, dibagi 2, sama dengan X1. Sehingga H sama dengan B kurang A, dibagi 2, salah satu titik yang ada di antara A dan B itu disimpulkan seperti ini, sama dengan X kurang X1 dibagi H, maka turunannya adalah DX dibagi H. Nah, maka nilai-nilai dari X sama dengan X0 untuk salah satu titik sembarangannya itu min 1, X sama dengan X1, salah satu titik sembarangannya sama dengan 0, X sama dengan X2, dan salah satu titik sembarangan yang dipilih sama dengan 1. Sehingga ditulis seperti ini, L di salah satu titiknya seperti yang Anda lihat di sini. Jika diuraikan lagi, maka aturan Simpsonnya sendiri secara umum ditulis yang sudah dijelaskan tadi, bahwa integral dari FxDx, batas bawahnya A, batas atasnya B, sama dengan H per 3 kali Fx0 plus 4 kali Fx1, tambah Fx2. dengan nilai H atau delta X sama dengan B kurang A dibagi N. B-nya batas atas, A-nya batas bawah atau integral dengan batas-batas tertentu. Ini adalah persamaan dari metode atau aturan Simpson 1, 3 dengan 1 pias atau dengan kata lain ada 2 partisi dengan 3 titik. 3 titik berarti fungsinya fungsi parabol. Namun demikian, dalam kenyataannya, aturan Simpson 1, 3 bisa dikembangkan lagi menjadi aturan Simpson 1, 3 dengan banyak partisi. Jadi, bukan hanya 2 titik, eh, bukan hanya 2 bagian, n-nya sama dengan 2 atau titiknya ada 3, tetapi bisa lebih banyak. Untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, tujuannya maka luasan dibagi menjadi beberapa pias yang kecil lagi. Dengan catatan delta X atau H sama dengan B kurang A dibagi N. Nah, jika kita lihat gambar ini, F A tetap batas bawahnya, kemudian F B-nya bagian atas. Ada F 2, ini adalah satu pias tersendiri, yaitu dari titik X0 ke X2, kemudian nilai delta X-nya nanti dari titik X0 itu sama dengan A ke titik X1. Itu sama dengan dari titik X1 ke titik X2. Nah, ini nilai H-nya. Dengan jumlah N yang sudah diberitahu bahwa N-nya semakin banyak, maka hasilnya akan lebih teliti. Perlu kita perhatikan bahwa ini adalah dianggap sebagai satu kesatuan untuk integral aturan Simpson dengan satu pias, ada tiga titik, ini juga satu pias tersendiri dengan tiga titik, ini juga satu pias tersendiri dengan tiga titik, dari titik sini ke titik ini, kemudian ada titik tengahnya, sampai dengan IN. Sehingga luas total dari aturan Simpson 1-3 dengan banyak partisi tadi, itu sama dengan L, sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L yang keberapa, sampai dengan L yang ke N. Dengan nilai delta X-nya itu kembali lagi, atau H-nya sama dengan B kurang A dibagi N. Lalu kita perhatikan gambar yang ada, aturan komposisi Simpson itu, bahwa dari titik X0 ke titik Xn. Untuk ke luas daerah yang pertama, yaitu dari titik X0 ke titik X2, dan ada satu titik tengahnya yaitu X1, sehingga nilai H-nya kita peroleh H sama dengan B dikurangi A dibagi N. Ini satu N, satu pias, N yang pertama. Kemudian N yang berikutnya lagi, yaitu dari X2 ke X4. Yang titik tengahnya di X3. Dan seterusnya, dari titik X4 ke titik Xn kurang 2, dan yang terakhir di titik Xn kurang 2, sampai dengan titik Xn. Dengan titik tengahnya X1 ini, satu pias tersendiri, yang ini juga satu pias tersendiri. Sehingga luasnya nanti ya, luas dari X0 ke X2, kemudian itu satu, luas dari daerah ini juga, dari X2 ke X4 itu satu, dan terakhir, luas dari Xn kurang 2 ke Xn. Itu satu. Sehingga, jika diuraikan secara detail, dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan Fx, dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. N-nya itu sama dengan 0, dari 0 sampai N kecil, atau N, pembagian N-nya tadi, maka luasnya, tadi sudah disebutkan, yaitu L1 tambah L3, tambah L5, tambah titik, dan seterusnya, di dalam sampelan LN. Nilai luas secara keseluruhan, yaitu, L sama dengan H per 3, kenapa dibagi 3? karena ada 3 titik tadi itu, F0 tambah 2 F1, untuk satu bagian, satu titik yang paling awal, kemudian H plus 3, tambah 2 F1, tambah F2, untuk titik berikutnya, kemudian H plus 3, tambah F2, tambah, eh, kali F2, tambah 2 F3, dan, dilanjutkan terus, sampai dengan, H plus 3, kali 2 Fn, min 1 tambah Fn. Terdapat dituliskan secara singkat, untuk metode integrasi Simpson dengan banyak pias, yaitu, L sama dengan H, dibagi 3, kali, F0, itu batas bawahnya, F di titik 0, dan, ditambah yang paling atas, nanti, F di titik N, kemudian di tengahnya, untuk titik ganjil, itu, 4 kali sigma titik ganjilnya, kemudian yang genapnya, dikali dengan 2, tinggal ditulis, H per, 3, kali, F0, tambah 4 kali sigma FI, untuk I ganjil, tambah 2 kali sigma FI, untuk I genap, ditambah FN. Ini adalah, metode, Simpson, 1, 3, dengan rumus yang ada, dan juga perlu diketahui bahwa, nilai H, atau, nilai dari, delta X-nya, yaitu sama dengan H, itu adalah, B, kurang A, dibagi, N, B-nya, batas atas dari integral, dan A-nya, batas bawah, N-nya itu, adalah pias, mau dibagi, berapa pias, kemudian di dalam pias, itu nanti ada, satu titik tengahnya, untuk aturan Simpson. Demikian, penjelasan singkat, mengenai, metode, Simpson, 1, 3, baik yang menggunakan, satu pias, maupun yang menggunakan, banyak pias, atau, atau biasa disebut dengan, aturan Simpson, 1, 3, dengan banyak partisi. Kalau menggunakan, satu partisi, maka, persamaan, yang kita gunakan, adalah, integral dari, Fx, dx, dengan batas bawah, A, dan batas atas, B, yaitu, H per 3, fungsi di batas bawahnya, berapa, fungsi di batas atasnya, berapa, kemudian, fungsi di titik tengahnya, dikali dengan, 4. Itu kalau, aturan Simpson, 1, 3, hanya, terdiri dari, satu partisi saja. Tetapi, jika partisinya, lebih dari, itu, rumus yang kita gunakan, adalah, L sama dengan, H per 3, fungsi di batas bawahnya, berapa, fungsi di batas atasnya, berapa, untuk titik ganjilnya, dijumlahkan, kemudian, hasil penjumlahan, dikali dengan 4, untuk titik genapnya, dijumlahkan, kemudian, dikali dengan, 2. Sama seperti, sebelumnya, nilai H nya, nilai H ini, atau delta X, itu sama dengan, B, kurang A, dibagi N. Demikian, penjelasan singkat, untuk, metode, integrasi, Simpson. Soan.